. Hasil kualifikasi MotoGP Ceko, Zarko Pole Position Pro C10 Besar. Johan Zarko memastikan bakal balapan dari posisi terdepan usai menyebet pole position dalam kualifikasi MotoGP Ceko, pebalap Reale Aventia Ducati ini mencatatkan waktu tercepatnya 1 menit 55,687 detik. Usai mengakhiri sesi kualifikasi, Zarko tampak tak kuasa meluapkan kegembiraannya. Maklum ini merupakan pole position perdana pebalap asal Perancis ini sejak meraihnya di Le Mans pada 2018. Zarko berhasil mengungguli Fabio Quartararo yang harus terjatuh pada putaran terakhirnya ketika menikung. Pebalap Petronas Yamaha itu pun harus puas berada di posisi kedua saat memulai balapan. Tempat ketiga ditempati oleh pebalap Petronas Yamaha, Franco Morbidelli. Sedangkan, Valentino Rossi akan memulai balapan dari posisi ke-10. Dalam balapan nanti, sang jawara bertahan Marc Marquez juga dipastikan masih absen, menyusul lengan kanannya yang patah usai terjatuh di sirkuit Jerez pada tanggal 19 Juli lalu. Baby Alien sebelumnya harus menjalani operasi kedua sehingga tempatnya digantikan oleh Stefan Bradel. Berikut hasil kualifikasi MotoGP Berno Ceko 2020. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!